Lopet gestang dan pesawat tidak bisa dijodohkan itu hanya sebuah mitos ya teman-teman Seperti misalkan kepala emas ini hampir umur 3 tahun dan dia belum pernah sama sekali telur gemuk Kepala emas ini sama sekali belum pernah telur gemuk Bahkan umurnya sudah sampai 3 tahun Dia mencari pasangan saya carikan pasangan itu hampir beberapa pasangan tidak ada yang cocok Dan kebetulan saya menemukan pasangan yang ini dakocan Awal mula dakocan ini jantan juga dia juga gestang juga Tapi setelah melalui beberapa proses dari proses pengenalan penjodohan mencari pasangan yang tepat Akhirnya saya menemukan pasangan yang tepat Untuk itu bagi para teman-teman yang mempunyai lopet gestang atau pesawat jangan khawatir ya Bahwa tidak bisa dijodohkan atau tidak bisa untuk di braiding atau diternak Kita ambil keturunan Yang palamas ini memang Victor ya Yang palamas ini memang Victor dan yang dakocan ini konslet Saya bereksperimen dakocan konslet dan palamas ini Victor Hampir proses penjodohan ini selama 3 bulan Hingga sampai masuk blodok braiding ini belum terlalu lama Masuk braiding ini sudah hampir sekitar 1 bulan Dan Alhamdulillah selama proses penjodohan masuk blodok Kemarin bisa nelur 1 Saya juga tidak berharap bahwa telur pertama hasil braiding Pertama kali produksi ini berhasil atau tidak Saya juga tidak bisa menentukan Karena braiding pertama itu 50% jadi dan 50% tidak Bahwa orang mengatakan 100% tidak jadi itu ngomong kos Produksi pertama, nelur pertama tidak jadi itu hanya sebuah mitos Tapi kalau menurut saya itu 50% 50% jadi dan 50% tidak Hari pertama nelur 1 dan hari ketiga nelur 2 Perlu diketahui ya bahwa lobet itu nelurnya sekitar 2 hari sekali Dan tidak setiap hari seperti kenari atau dan yang lainnya Jangan berpikir ya bahwa lobet gestang dan lobet pesawat itu tidak bisa di braiding Dan tidak bisa menghasilkan keturunan Nah untuk eksperimen hasil keturunan Itu sebenarnya saya sudah pernah mencoba ya Hasil gestang dan hasil pesawat itu saya sudah pernah coba Berhasil meskipun nelur 4 berhasil 1 atau 2 setidaknya kan berhasil Jadi bahwa gestang tidak bisa memberi keturunan itu hanya sebuah mitos ya teman-teman Jika kita mempunyai lobet gestang atau pesawat Dan kita punya etikat untuk membraiding Yang tidak dijual atau dilainkan itu bisa kita braiding sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya